S.Y. seorang ibu rumah tangga penyandang disabilitas ditangkap aparat satuan resersen narkoba Polres Metro Jakarta Pusat lantaran menjadi kurir narkoba. Di hadapan polisi, S.Y. mempraktikan cara menyelundupkan sabu seberat 5 kg lebih. Sabu dimasukkan ke dalam tas ransel dan dibawa menggunakan bus AKAP dari Sumatera Utara ke Jakarta. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kompenspol Komarudin pada Jumat Siang mengatakan modus yang digunakan bandar narkoba kali ini terbilang unik. Mereka memperdaya wanita penyandang disabilitas untuk menjadi kurir narkoba agar aksinya tak terhendus polisi. Selain itu, upahnya juga fantastis yakni 20 juta rupiah per kilogram untuk sekali antar. Perjalanan ataupun pengembangan dari beberapa kasus yang kami ungkap hingga kami berhasil memutus perjalanan peredaran narkoba narkotika jenis sabu dari Sumatera Utara yang dibawa kurir seorang wanita. Ini modus yang boleh dikatakan cukup unik karena, mohon maaf, kurir juga kondisinya adalah seorang yang disabilitas. Saat menangkap tersangka EC, aparat sat narkoba Polres Metro Jakarta Pusat berhasil menyita barang bukti sabu seberat 6,7 kilogram, ganja 3,1 kilogram, 440 butir ekstasi, serta 1,95 gram serbuk ekstasi dengan jumlah total 9 orang tersangka senilai 9 miliar rupiah. Muhammad Ridwan, Jak TV